Intro Oke jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santonyo dan hari ini Saya jadi kantor agensi Ya kebetulan ini ada Salah satu teman Yang Alhamdulillah Ya menurut saya sih bersyukur Tapi kita denger dulu Apa Bagaimana ceritanya Mbak E Kalau dia gak bisa ngomongkan Mesti saya tanya Oke Beberapa bulan yang lalu Mbak Sama nelfon saya ya kan Terus Bagaimana waktu itu Cerita ini Cerita ini sudah Mepet Visanya sudah habis Terus habis itu Mau pulang gak ada uang Tiket Aku telpon minta tolong Mau bisa Bariin agent lain Karena Keblosok dengan agent yang satunya Gara-gara ya Cuma Oke-oke saja Ternyata Data dimasukkan ke KJRI Ternyata mental Tidak sesuai dengan agentnya Terus menyebabkan Saya telpon mas Telpon Minta tolong Suruh Maksudnya agent yang benar-benar bisa nantu saya Karena saya posisi itu OS sudah 4 harian 4 hari OS Dan Ditaruh ke Terus Dicarikan majikan Langsung Dapat Tapi karena Saya harus keluar Hongkong Jadi saya Pergi ke Makao Menunggu visa Itu Seberatnya dari Masukin data Menunggu visa Cepat Karena saya OS itu Saya takutnya sampai berbelan-belan Ternyata tetap Satu bulan Satu minggu Sudah turun Satu bulan Satu minggu Dari masukin data Satu bulan Satu minggu Sudah turun Padahal saya OS Benar saya finish kontrak Tapi OS Kehabisan waktu di Hongkong Bisa Berarti saya main finish 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 kontrak Bukannya break Apa intermittent Tidak Saya finish kontrak Finish kontrak ya Terus kehabisan Waktu limit ya Karena Pertama itu Juga mepet Masihnya Apa Masihnya Paspor saya Waktu itu Paspor kan Dipakar majikan Bulan satu itu Sudah finish Seharusnya Tapi tak kanya Bulan sebelas itu Katanya oke Nambah lagi Ternyata tidak Dikasihkan bulan Dua belas Saya Salah agent lah Pertamanya Salah agent Jadi ya Melut drop Jadi Bablas kabel Kan aku baru Di sini Nostep Baru kerja Jadi aturan-aturan Humbung Saya tidak tahu Jadi ya Menurut agent Katanya Ini harus Estan atau enggak Katanya enggak usah Kalau ada majikan Oke langsung bisa Ternyata Mental kan Karena saya Sudah telat Pisanya sudah habis Tapi nyari saya itu Sudah OS posisi Sudah kan Saya sudah bilang Mas Sandro OS dua hari Waktu itu Terus Terus habis itu Nunggu di Interview di agent Tentik ini Langsung Pergi ke Macau Itu OS empat hari Lut Oh Nunggunya kan OS empat hari Terus Semen pergi ke Macau Oh iya iya Terus Tapi di Macau Diterima Diterima Kan ada surat Penantarnya itu Dari imigrasi Suratnya Oh Bisa keluar Sedangnya Berarti enggak ada Masalah ya di Macau Iya enggak ada Berarti artinya Sebenarnya Posisi darurat pun Masih bisa 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 ya Semen buktinya ini Harus ada laporan Ke imigrasi Bisa nya turun Terus Semen datang sendiri Iya Kesannya imigrasi Semen OSI Kan aku diantar Ejenu Ejennya bagus banget Mau nganter aku Padahal aku bukan anaknya Oke Oke Imigrasi ngelakuin apa Sama-sama Enggak Enggak apa ya Sudah dikasih Tapi harus pulang Yakin Iya Enggak dimarahi Enggak Enggak dimarahi Enggak Bener Tanya sama Ejen Enggak dimarahi ya Enggak Atau Semen gak ketipu Semen Enggak Enggak dimarahi Tanya Ejen Cuma dia Ya weh Segini tak Terus harus Pulang lah Harus keluar Hongkong Kasih surat ya Enggak bisa Maksudnya minta lagi Itu Waktu gak bisa Tapi Harus ada tiketnya Semen Adalah Jadi nanti duit Loh kan tiket Ya Ejen lah yang urus Jawabannya kan Udah Jadi diurus sama Ejen ya Sampai akhirnya gimana caranya Saya berterima kasih sekalian Waduh Di Semen aja nanti Kalau udah kaya Baru Semen terima kasih Biar kita seneng gitu Ini kan baru awal Oke Berarti majikan ini Semen interview sendiri Semen ngomong sendiri Tapi Ada sempet ya Beberapa hari Semen itu gak bisa dihubungi Ini Frustasi Apa Jukur laut Apa Pusing Soalnya takutnya kan bisa Gak bisa turun Karena OIS Jadi Apa ya Kekhawatiran Tapi gak tersampaikan Gak dikasih tau Padahal kita loh Ditelepon Mesti ngangkat Iya Bodoh ya Tuh Enggak aku bukan 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 bodoh Tapi Yang Semen rasakan itu Bagaimana Apakah seneng Apakah susah Apakah sumpek Atau Mencari pelambiasan yang lain Enggak bisa mikir Jadi ya WES Gak bisa mikir Maksudnya Just campur aduk Di malam Tapi kemarin rambutnya panjang Kok sekarang jadi pendek Ya biar rezekinya Bagus Pergantian Terus Kemaren kan Ada juga Katanya Semen gak mau di boarding Iya Kenapa Gak apa-apa Di luar Kak Loh kan Ada something Yang Semen sembunyikan Dari saya It's okay fine Gak apa-apa Kalau gak mau disampaikan Tapi Bener gak omongan saya Ada sesuatu hal Di luar sana Yang gak perlu Semen ingin Sampaikan ke saya Ya iyalah Itu kan privasi Yang penting kan Jalannya harus lurus Itu Tahu dari mana Saya lurus sama enggak ya Sayanya Sayanya kan yakin Kalau Anda tidak yakin Itu Itu urusan saya ya Iya Kan Apa Gak harus memaksa orang Harus percaya sama kita Sebenarnya bukan masalah Memaksa mbak Karena kita terjadi hubungan Iya Nah Hubungan itu kan Akan jauh lebih baik Ketika ada reason Walaupun reason itu Tidak bisa disampaikan Aku menghilang Mas Ojo nyari aku Kalau Semen ngomong Kayak gitu pun Kan kita sudah tahu Jadi ketika Kita care Dan kita peduli Dengan orang Itu Jangan langsung Semerta-merta Allah Nah Ini Hongkong mbak Ini Hongkong Jadi Siapa yang Nolong dan bantu kita Kalau enggak Pohongnya Dewi Dalam artian Ya bukan berarti Saya kepingin menolong Enggak Kalau Ada sesuatu Yang menurut Semen berat Dan enggak perlu Saya harus tahu Cukup saya dikasih tahu Bahwa Wish Jangan cari saya Nanti kalau saya Suatu saat Akan terjadi ini Dan itu Saya akan hubungi lagi Atau Ya sudah Enggak usah care dengan saya Kan enak tahu mbak Dari awal kan kita sudah Ayo mbak Semen dimana Ayo Ta'an terin Ayo Ya kan Aku ingin Gak izin Mbak Karo Ejen Bisa dipahami Nek Buat aku sendiri Enggak apa-apa Semen Enggak peduli Enggak ngurus Aku itu Enggak apa-apa Tapi aku Membawa Semen Ketempat Yang aku percaya Untuk bisa membantu Sampaian Kan seperti itu Sama juga Kalau aku di kontennya Miss Yuni Siapapun anak-anak Ini program kita Masih banyak Masih besar Masih Ada bahas potongan Ada bahas Garangan yang kemarin Akhirnya ketangkep Dan Ini bahas Bia Cukai Kemarin yang Bia Cukainya juga Sudah rilis Dan ABCD Masanya teman-teman Banyak dan harapan saya Kalau memang Memang Semen mencari masalah Kasih tahu Aku memang cari masalah Mas Wish Enggak usah Perduli Bahkan Keluarga-keluarga Yang di Indonesia Telepon ke Youtuber Nyari Bojonya Yang masuk penjara Maksud saya Seperti Oke Mbak Terima kasih Tapi bisa turun Beneran ya Bisa Pasti ya Dan OS Empat hari Ini mau Memajikan Hari ini Terima kasih ya Mbak Semen sudah Mau Ngomong Saya juga berterima kasih Sama Mas Andro Sudah membantu Semen Dan maka Kalau dihubungi susah Emang orangnya Agak susah juga Gak apa-apa Pokoknya Sekarang Kita udah Coba untuk Memberikan yang terbaik Selanjutnya Kita kembalikan Ke diri Semen Oke Mbak Sekali lagi Terima kasih Mbak Aku tak Lanjut konten sih Oke teman-teman semuanya Sekali lagi Dimana bahwa Orang punya maksud baik Kita berusaha untuk menolong Berusaha untuk membantu Kalau ataupun tidak dihargai Itu bukan jadi urusan kami lagi Bukan jadi urusan siapa-siapa Tapi satu hal Ketika kita Mengajak pihak yang lain Yang berbeda Yang kapabilitas Yang kemampuannya dia bagus Ya paling tidak lah Kita sama-sama orang Indonesia Yang bisa memahami Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya Kalian mau baik Kalian mau bagus Kalian mau jelek Kalian mau buruk Kalian mau membeli jalan yang gak pas Itu sudah bukan tanggung jawab kami Tapi kalau ada keterikatan terhadap sesuatu Itu kita selesaikan dulu Harapannya seperti itu Ini tidak hanya untuk saya Tapi buat teman-teman semuanya Saya bikin konten seperti ini itu Tujuannya membawa Sesuatu ke hal yang jauh lebih baik Tapi entah itu bisa dirasakan atau tidak Itu kembali ke teman-teman Sekali lagi Keep stay tuned my youtube channel And see you next video Bye 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 Terima kasih.